Halo yang di sana, dan di sini kita punya ZD Toys Spider-Man terbaru, yaitu adalah Spider-Man Upgraded Suit dari film Spider-Man No Way Home. Jadi ini adalah lini Spider-Man ketiga dari ZD Toys, setelah Black and Gold Suit, Integrated Suit, dan sekarang ZD Toys ngeluarin yang namanya Upgraded Suit. Nah, kalau kita lihat boxnya sebenarnya kurang lebih sama seperti kebanyakan ZD Toys ya, ZD Toys-ZD Toys yang baru. Jadi di depannya ini ada gambar Spider-Man-nya, lalu juga ada stiker hologram Disney-nya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mungkin melihat ZD Toys, ZD Toys ini adalah license resmi dari Disney. Jadi ini ori guys, dengan harganya cuma nggak sampai 300 ribu guys. Oke, di sampingnya ada Spider-Man Upgraded Suit, di belakangnya juga ada seperti ini guys, jadi standar kotak ZD Toys lah ya. Nah, kita akan buka sekarang, kita lihat apa isinya. Oke, nah ini figure-nya. Dan lalu ini aksesorisnya. Sekarang gue akan buka dulu aksesorisnya. Oke guys, nah ini adalah aksesoris bawaan dari ZD Toys Spider-Man Upgraded Suit kali ini. Jadi yang pertama kita dapat base-nya. Dan seperti biasa, base-nya ZD Toys ini bagus ya menurut gue ya. Dan juga yang gue seneng banget dari ZD Toys ini dari mulai Mark 43. Kalau nggak salah, mereka punya base itu sudah model clamp kayak gini guys ya. Jadi sudah pegas guys. Jadi ini lebih kuat dan sebenarnya lebih enak kalau misalnya dipakai untuk pose-pose dibandingkan yang lama ya, yang masih manual. Lalu kita juga dapat 3 pasang tambahan untuk tangan dan juga 2 pasang untuk jaringnya Spider-Man. Jaringnya Spider-Man ini warnanya biru ya, bukan putih, bukan transparan gitu ya. Jadi dibuatnya oleh ZD Toys ini warnanya biru gitu ya. Entah kenapa, karena memang setau gue memang Spider-Man nggak pernah punya jaring warna biru guys. Ya, nah lalu kita punya 2 pasang tangan yang berbentuk seperti ini ya. Untuk dia nembakin jaring ya. Dan yang satu ada lubangnya, yang satu enggak. Jadi yang ada lubangnya ini untuk kita pasangin jaringnya guys. Seperti ini ya. Dan setelah gue coba-coba memang paling enak memang ZD Toys guys untuk pasang jaringnya ya. Nah, gue udah coba untuk Spider-Man, gue udah coba Hot Toys, gue udah coba SHF, gue udah coba Mafex guys. Yang paling enak untuk pasangin jaringnya memang ZD Toys. Tinggal dicolok seperti ini aja guys. Cuman ya itu, kalian harus hati-hati jangan sampai colokannya ini patah guys. Gitu aja ya. Nah, ini seperti ini penampakannya kalau misalnya jaringnya keluar ya. Lalu juga ada kita punya tangan yang satu lagi. Ini sebenarnya gue rasa awalnya diperuntukkan untuk tangan landing pose gitu ya. Jadi pada saat Spider-Man landing, dia akan megang tangannya seperti ini. Karena kalau ini ditujukan untuk tangan yang lagi merayap di dinding, kalau menurut gue ini salah sih. Karena agak lentik banget gitu ya, jari-jarinya ya. Padahal kan sebenarnya kalau Spider-Man lagi jalan di dinding, itu tangannya lebih agak gini ya guys ya. Agak mencengkram gitu ya. Bukannya lentik kayak gini. Dan ada satu lagi guys, yang lucu menurut gue dari ZD Toys. Desainnya adalah, kalau kalian lihat di sini, sekilas kelihatan sama guys. Ya, sekilas kelihatan sama. Tapi kalau kalian sadari di sini guys, ini, oh sorry. Ini di sini, warna hitamnya tidak ada teksturnya guys. Ya, nggak ada teksturnya. Sementara di sini, ada teksturnya. Ya, ada tekstur kayak jaring-jaring seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu yang gue rasa miss dari ZD Toys ya. Mungkin ya, yang bikin tangannya beda-beda orangnya. Oke? Nah, ini untuk aksesorisnya. Dan sekarang kita akan langsung lihat figure Spider-Man-nya guys. Oke, ini dia guys. Masih belum gue buka dari boxnya ya. Jadi sekarang kita buka sama-sama. Jadi kalau kita mau lihat ZD Toys, itu memang kemasannya dari dulu sampai sekarang sama guys. Nggak berubah gitu ya. Nah, ini adalah penampakan pertama untuk Spider-Man Upgraded Suit dari ZD Toys guys. Wow, ini dia ya. Ntar. Nah, ini adalah penampakannya guys. Jadi, gue berharap banget gue dapet figure yang bagus gitu ya. Karena ada beberapa orang yang beli ZD Toys ini, beli Spider-Man yang ini. Dia dapetnya banyak di flag-nya. Oke. Oke, dan good news-nya guys, gue dapet yang bagus kayaknya. Oke, sekarang kita akan bahas figure-nya guys. Jadi kalau untuk mukanya guys, disini, kalau kita lihat dari samping, disini ada sedikit bentuk hidungnya ya. Jadi ada bentuk hidungnya. Cuman kalau menurut gue yang kurang adalah bentuk telinganya ya. Malah yang Upgraded Suit kemarin lebih bagus guys. Gitu ya, ada bentuk telinganya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk warna merahnya guys, terus abis itu tekstur-tekstur jaringnya, ini oke banget ya. Ini oke banget. Nah, masih seperti sebelum-sebelumnya guys. Masih ada clamp di pundaknya ya. Yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan ya. Ini Spider-Man rasa Iron Man guys. Nah, tapi by the way guys, di figure gue kali ini, pundaknya nggak sama. Jadi, tuh lihat ya. Ada sedikit perbedaan. Ya, sama. Sebelahnya juga sama. Ya, nah lalu juga ada logo laba-labanya di dada, seperti biasa, Spider-Man. Cuman yang gue bingung kenapa nggak ada list putihnya. Ya, ini kan seharusnya ada list putihnya di dada Spider-Man ini ya. Di lambang laba-labanya. Kenapa nggak ada list putihnya. Lalu juga warna merahnya menurut gue sih, masih oke lah ya. Masih oke, walaupun menurut gue ya, ini menurut pribadi gue guys, ini agak sedikit kurang merah. Sedikit, sedikit kurang merah gitu ya. Karena harusnya agak sedikit lebih merah gitu ya. Tapi kita lihat di sininya, ini ada semacam list besi gitu ya. List besi atau list warna silver atau agak-agak gold gitu ya. Nah, juga di pinggangnya, ya di pinggangnya guys, ada juga. Lalu di tangannya guys, ya di tangannya ini sebenarnya seharusnya ada kayaknya ya. Nih, kalau kita lihat di sininya nih, ada silvernya dan ada warna merahnya. Guys, gitu ya. Untuk kakinya ya, ada semacam list-list gitu ya, ada siluet-siluet gitu. Juga untuk di sepatunya juga sama guys, ada list-nya juga ya, list warna hitam keemasan gitu ya. Sama di kakinya juga ya, sepatunya, sepatu Spider-Man-nya. Warna merahnya ini... Sebentar guys, warna merahnya ini kalau gue lihat nih agak berbeda ya guys. Antara warna merah di kaki dan warna merah di badannya guys. Ya, mungkin ini tebakan gue ya. Tebakan gue kayaknya ini yang bikin berbeda. Ya, jadi warna merahnya agak beda. Lalu juga kita lihat di belakangnya, oh oke, di belakangnya ini ada logo laba-labanya warna putih ya guys. Cuman gue agak sedikit ada... Ya, ini figure gue ya, belum tentu semuanya kayak gitu. Tapi di sini ada sedikit deflek-deflek cat guys. Ya, deflek-deflek cat sedikit ya. Tapi di atasnya sini ada juga list-nya yang menurut gue menambah estetiknya ya dari kostumnya Spider-Man ini. Sekarang kita mau cek untuk artikulasinya guys. Yuk kita... Tapi kita akan cek untuk artikulasi kepala. Kepalanya bisa ngedongak ya. Ini yang paling jauh yang bisa gue lakukan guys. Untuk nunduknya. Nunduknya ya segini doang. Ya, terus untuk ke kanan, ke kiri, swivel. Oke, seperti itu. Lalu juga untuk tangannya. Di sini gue akan jauhin dulu klaimnya supaya lebih aman guys. Lalu juga kita tarik seperti ini ya guys ya. Kita tarik seperti ini dan kita angkat. Wow. Wow, oke. Oke, jujur kali baru ini yang tangannya bisa diangkat setinggi ini guys. Untuk figure Spider-Man ya. Untuk figure Spider-Man dari ZD Toys. Baru kali ini yang tangannya bisa diangkat sejauh ini menurut maksud gue. Gitu ya, sebelum-sebelumnya gak bisa. Nah, ngomong-ngomong soal klaim di pundaknya ini guys. Ini sebenarnya kan gak perlu pakai klaim ini ya guys ya. Jadi, mereka tinggal taruh catnya yang di sini. Ya, taruh di sini. Gitu ya, taruh di sini. Udah, udah jadi. Ya, dan ini agak dibikin tipis sedikit. Supaya kelihatannya nyatu dari punggung, dari pundak ke bagian sininya guys ya. Tapi ya, gue gak tau kenapa ZD Toys bisa bikin seperti ini. Gue gak ngerti. Udah banyak banget kolektor dan youtuber yang komplain. Tapi kemungkinan mereka memang sudah bikin sampai versi tertentu yang gak bisa, gak mungkin bisa dirubah lagi. Lalu, kalau untuk putar 360 derajat, bisa ya guys ya. Gak ada masalah. Oke, di swivelnya di sini bisa. Ada artikulasi guys. Terus, kalau untuk menekuk di sikunya seperti ini. Ya, menurut gue yang lumayan jauh. Dan di sini ada juga artikulasi untuk di bagian pergelangan tangannya guys. Lalu, untuk di dada dan di pinggang seperti biasa. Versi Spider-Man bisa dibuka guys. Ya, seperti ini. Seperti ini. Dan, pengalaman gue di dua figur Spider-Man sebelumnya. Ini gak guna. Kenapa? Karena gak bisa ditundukin dan gak bisa didongakin juga. Gak ada gunanya sama sekali guys. Tapi kita akan lihat yang figur ini ya. Apakah ditundukin ada gunanya? Oh, oke. Yang kali ini lumayan ya. Bener gak guys? Kalau menurut gue sih lebih lumayan ya. Bisa ditundukin lebih jauh dibandingkan figur-figur yang sebelumnya. Kalau didongakin. Lumayan ya. Bisa dongak juga. Walaupun di sini sedikit kelihatan banget. Ada bolongnya ya guys ya. Tapi, gue appreciate. Oke, ZD Toys. Gue appreciate. Karena bisa lebih jauh ditundukin dan didongakinya. Dibanding dua figur sebelumnya. Oke. Untuk kakinya bisa ditarik lah. Ya, seperti biasa ya. Bisa ditarik. Dan bisa dinaikin setinggi ini guys. Kalau ke belakang sejauh ini. Sejauh ini saja. Ya. Kalau ke samping. Ya, segini ya. Ya. Oke. Lalu di sini juga ada artikulasi di pahanya. Lalu juga di kaki. Perkenangan kakinya juga ada artikulasi. Di lututnya bisa ditekuk sebegini aja. Jujur kalau untuk Spider-Man menurut gue. Yang untuk di kakinya ya. Yang bisa ditekuk bagus itu. Untuk di lututnya itu adalah Spider-Man Black and Gold Suit. Itu yang paling jauh menurut gue ya. Ini sama kayak Integrated Suit. Jadi, gak bisa terlalu jauh ditekuknya. Oke. Itu untuk artikulasinya guys. Jadi, gimana menurut kalian untuk artikulasi Spider-Man kali ini? Kalau nilai gue ada improvisasi. Kalau misalkan yang sebelumnya 5. Yang kali ini 6. Ya. Naik 1 lah. Lumayan ya. Yang gue kecewa adalah. Mungkin di sini. Di sisi mukanya ya. Matanya mungkin entah terlalu deket. Entah terlalu jauh. Atau mungkin terlalu besar. Atau kegabungan dari semuanya gitu ya. Nah, lalu juga di logo laba-laba di dadanya ini. Ada kurang list putihnya. Jadi, harusnya ada list putihnya guys. Lalu juga untuk tangannya. Oh. Untuk tangannya di sini justru sebenarnya ada dikasih tekstur nih guys. Ya. Kalau kalian lihat ya. Sebentar. Tuh. Ya. Ada dikasih tekstur sebenarnya. Jadi, yang aneh itu cuma yang tangan nembakin jaring. Ya. Kalau tangannya mengepal dan tangan yang untuk landing atau untuk manjat. Itu ada teksturnya. Ya. Ya. Sama artikulasinya pastinya. Ya. Artikulasinya Spider-Man. ZD Toys. Kurang banget guys. Bacain komen. Oke. Komen yang pertama dari video gue yang sebelumnya tentang Spider-Man in the created suit dari ZD Toys. Datang dari akun namanya Leo. Worth it nggak bang kira-kira? Oke. Kalau menurut gue sih worth it atau nggak. Kurang worth it ya. Kalau misalnya kalian beli ini Spider-Man. Atau ini figure untuk di foto-foto di pose-posein. Ya. Menurut gue kurang worth it. Tapi kalau misalkan kayak kalian. Kalau kalian memang kolektor. Seperti gue. Untuk kolektor ZD Toys. Ini sangat worth it ya. Seperti yang tadi gue bilang. Bahwa figure-nya itu bener-bener lebih kelihatan manusia. Gitu. Jadi nggak. Nggak patah-patah. Kayak. SHF punya. Karena ngebelain artikulasi. Gitu ya. Yang kedua datang dari Davin Ali. Jujur. Nah ini salah satu yang menarik juga sih. Jadi jujur. So far so good sih. Figure ini memang kurang di black line. Di gold Spider-nya. Jadi saya bikin sendiri. Pake spidol permanen. Amatir. I know. Tapi looks good. Looks good sekarang. Nggak separah yang orang bilang. Jadi. Dia bahkan nyirimin fotonya ke gue guys. Figure Spider-man yang dia bikin ya. Yang integrated suit. Jadi yang dia bikin. Ada line hitamnya. Di pinggir logo Spider-man yang emas di dadanya. Peter Parker itu gitu ya. Dan lumayan oke. Lumayan oke. Tapi gue belum seberani itu. Gitu ya. Oke. Oke guys. Jadi segitu dulu. Review gue untuk ZD Toys Spider-man Upgraded Suit yang kali ini. Gimana menurut kalian? Worth it untuk dibeli? Kalian akan beli atau enggak? Silahkan komen di bawah. Kalau misalnya beli kenapa? Dan kalau misalnya kalian nggak jadi beli. Alasannya kenapa? Ya. Jadi akan gue bahas di video gue yang berikutnya. Oke. Itu aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan juga follow social media gue di Niel's Toys. Ada di TikTok. Ada di Instagram. Bebas. Kalian mau follow yang mana aja. Gue akan sangat berterima kasih sekali. Dan ingat juga subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan menambah semangat gue pastinya untuk bikin video-video berikutnya buat kalian. Oke. Itu aja dari gue. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.